Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Untuk di video kali ini Saya ingin membahas sedikit yaitu Cara pemberian air minum Untuk di usia anakan ayam Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Ketika kita memberikan air minum Tidak sembarang ya teman-teman Karena Setiap sebab pasti ada akibat Oke teman-teman sebelumnya Jangan lupa subscribe dan mohon tukangnya Agar saya lebih semangat Dalam mengupdate terus video Video terbaru tentang sutaran Dari perayaman Oke teman-teman disini saya akan membahas sedikit Satu persatu Tips untuk pemberian air minum Untuk di usia anakan ayam Ada beberapa hal Yang harus diperhatikan ketika kita Memberikan air minum Dampaknya pun luar biasa Dan juga ketika diberikan Dengan teratur dan tahu caranya Pasti Akan memberikan efek Yang baik untuk pertumbuhan Di usia anakan ayam Oke disini saya menyapa kalian semua Dimanapun anda berada Salam setopi Semoga Kita semua diberi kesehatan Hidup kita diberi kebarukan Dan rejik kita diberi kelancaran Oleh yang maha kuasa Oke Kita akan membahas satu persatu Untuk pemberian air minum di usia Itu dimulai dari usia anakan Sampai seterusnya Ketika teman-teman Sudah Tidak di lampu Ataupun sudah dipisah Dengan indukannya Ketika itu di usia Sudah dipindah kandang Itu pemberian air minum Jangan diloskan Ataupun Dikasih banyak Itu secukupnya Karena apa ya teman-teman Dari beberapa pangkatan saya Ketika diloskan Ataupun Dikasih air minum banyak Nanti ayam malah ngedrop Karena Pencernaan ayam Itu Belum maksimal Dan juga Ayam Ketika Dikasih Minum banyak Temboloknya malah Ibarat Apa ya teman-teman Itu Kembung ya teman-teman Itu malah Berdampak Tidak baik untuk di usia anakan ayam Pemberian Air minum yang baik Ketika di usia Sudah tidak di lampu Itu secukupnya Dan juga Teratur Lebih bagus Itu mengikuti Iklim Contoh tersebut Ketika panas Ataupun dingin Itu diberikan air secukupnya Ketika di usia Masih Di lampu ya teman-teman Itu Diberikan Bahkan Atau Air minum gantung itu Ketika Diloskan Masih Berdampak baik Karena Suhu dari cuaca Ayam tersebut Itu hangat ya teman-teman Ataupun suhu badan Ayam hangat Itu memproses Dan juga Masih bisa Untuk Kesehatan di usia Anakan ayam Tetapi Untuk ketika Sudah tidak Di lampu Ataupun Masuk kandang Gumbaran Itu Pemberian air minum Jangan diloskan Dari Beberapa Saya sudah Mati Ketika saya Loskan Ataupun Saya taruh Beberapa air minum Di kandang Itu malah Mengibatkan DUC Tidak sehat Dan juga DUC malah Ngedrop Gejala Dari Pemberian air minum Terlalu banyak Yaitu Teman-teman Bisa mengamati Ketika sayap Ayam mulai sayu Dan juga Ayam Tidak Bergairah Dan juga Napsu makan Menurun Dan ayam Tidak Apa ya teman-teman Tidak terlalu sehat Jadi Untuk kesimpulan Kali ini Ketika DUC masih Di lampu Itu untuk Pemberian air minum Diloskan Ataupun Dikasih Air minum Gantung Itu Tidak Bapak Dicepak Ya teman-teman Ataupun Disediakan air minum Ketika sudah Tidak di lampu Teman-teman harus Mengukur Dan juga Mengira-ngira Ketika Pemberian air minum Dan Yang terpenting Ketika Cuaca panas Itu malah Jangan dikasih Air minum Banyak Air minum Secukupnya Dan juga Untuk Pemberian pakan Teman-teman Juga bisa Mencampur air minum Itu lebih Bagus Atau Menggunakan Pakan basah Ketika Musim panas Oke teman-teman Itu sedikit dari saya Tips dan juga Cara Pemberian air minum Semoga Untuk di video Kali ini Memberikan Nafaat Dan juga Memberi eksperasi Bagi para Penghubi semuanya Dan juga Bagi para Peternak Pemula Disini Saya sendiri Juga Pemula Dan disini Juga saya ingin Belajar Tentang Membahas Dunia Pertanakan Semoga Kedepannya Peternak Indonesia Maju Dan juga Ayam-ayamnya Sehat Semua Sampai Panen Oke teman-teman Sekian video Dari saya Terima kasih Sekali lagi Yang sudah Subscribe Yang belum Subscribe Jangan lupa Disubscribe Dan ikuti Video-video Terbaru Ya teman-teman Nanti saya akan Review Beberapa materi Dan juga Saya buatkan Video Membahas Peternakan Untuk Kedepannya Oke teman-teman Sekian Video dari saya Bila ada kesalahan Mohon maaf Sebesar-besarnya Terima kasih Sekali lagi Mohon dukungannya Jangan lupa Disubscribe Salam sehat Salam Peternak Indonesia Salam sukses Dan Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh